Hai semua Assalamualaikum selamat datang kembali di channel Amavan Cooking Di video kali ini saya mau berbagi resep bolu susu mini coklat keju Ini dari tampilannya sangat cantik dan menarik Hasilnya juga banyak banget teman-teman Dari satu resep ini saya menghasilkan sekitar 40an bolu ya teman-teman Jadi pastinya ini cocok banget dijadiin ide jualan ataupun isian snack box Nah buat kalian yang penasaran gimana cara buatnya serta apa aja bahan-bahannya Simak terus ya video ini sampai selesai Dan buat kalian yang belum subscribe channel ini boleh dong tekan tombol subscribe-nya dulu Oke langsung aja kita ke cara membuat Siapkan wadah kemudian masukkan 2 putir telur Lalu tambahkan 180 gram gula pasir Selanjutnya tambahkan 1 sendok teh SP Kemudian ini kita mixer menggunakan speed bertahap ya Dari yang terendah sampai speed yang paling tinggi Kita mixer sampai adonannya putih, kental dan berjejak ya Nah ini adonannya sudah mengembang putih, kental dan berjejak Sekarang bisa kita matikan dulu mixernya Selanjutnya tambahkan dengan 2 sendok makan tepung maizena Kemudian tambahkan juga tepung terigu sebanyak 200 gram Di sini saya masukkannya bertahap ya teman-teman Sambil saya ayak biar tidak ada tepung yang bergerindir Dan ini saya tambahkan juga dengan susu cair ya teman-teman Kita masukkan juga bertahap Untuk susu cairnya ini sebanyak 200 ml ya totalnya Aduk-aduk sebelum kita nyalakan mixernya biar tidak berhamburan Mixer sebentar aja Lalu lanjut masukkan sisa tepung terigu dan juga susu cairnya Nah ini saya sudah masukkan semua ya tepung terigunya Selanjutnya tambahkan dengan setengah sendok teh baking powder Dan juga setengah sendok teh garam Lalu masukkan sisa susu cairnya Kemudian ini kita aduk-aduk sebelum dinyalakan mixernya Lalu mixer sebentar aja menggunakan kecepatan paling rendah Sampai adonannya cukup tercampur Tidak usah terlalu lama ya Nah ini sudah tercampur rata teman-teman Saya lupa menambahkan vanili tadi Jadi ini saya tambahkan vanili bubuk setengah sachet kecil ya teman-teman Selanjutnya tambahkan dengan minyak goreng sebanyak 40 ml Kita mixer kembali sebentar Nah ini sudah cukup teman-teman Bisa kita matikan aja mixernya Kemudian lanjut aduk menggunakan spatula Sisir bagian pinggirnya yang belum tercampur ya teman-teman Kemudian aduk balik menggunakan spatula Agar tidak ada minyak yang mengendap di dasar adonan Nah ini sudah tercampur rata ya teman-teman Selanjutnya adonannya saya mau bagi menjadi 2 ya Seperti ini Adonan yang pertama tambahkan dengan 2 sendok makan coklat tubuh Kemudian aduk Lalu agar lebih nyoklat lagi ini saya tambahkan dengan setengah sendok teh pasta coklat ya teman-teman Agar warnanya juga lebih pekat Kemudian aduk sampai benar-benar tercampur merata Nah setelah tercampur merata seperti ini Saya tambahkan dengan 2 sendok makan misis Agar nanti ada tekstur coklat misisnya di tengah-tengah bolunya ya teman-teman Nah kita aduk sebentar aja Kemudian kita sisihkan dulu adonannya Untuk adonan yang kedua disini saya tambahkan dengan 40 gram keju parut Saya aduk sebentar Sampai cukup tercampur aja Nah ini sudah cukup ya teman-teman Untuk adonannya ini mau saya masukkan ke dalam plastik piping bag Hasilnya seperti ini ya teman-teman Untuk adonan yang coklat juga sudah saya masukkan Selanjutnya disini sudah saya siapkan cetakan kue putu ayu ya Dan ini cetekannya sudah saya olesi menggunakan minyak tipis-tipis Langsung aja kita masukkan adonannya Ini saya mau isi dulu di bagian tengahnya yang cekung ya teman-teman Agar nanti bentuknya bagus Nah seperti ini Kemudian ini kita kukus dulu teman-teman Kurang lebih selama 2 menit aja Nah ini setelah 2 menit Selanjutnya kita tambahkan dengan adonan putih Atau adonan kejunya di bagian atasnya seperti ini Kurang lebih ini seperti ke cetakan aja ya teman-teman Oh ya untuk apinya ini kalian kecilkan yang paling kecil ya Agar nanti nggak panas tangan kalian kena uap dari airnya Nah jika sudah ini tinggal kita masak lagi Kita kukus selama kurang lebih 5-10 menit Nah ini setelah kurang lebih 8 menitan teman-teman Saya buka tutup kukusannya Selanjutnya tambahkan dengan adonan yang coklat ya teman-teman Sampai 3 perempat cetakan Seperti ini Lalu kukus kembali selama kurang lebih 15 menit Dan ini dia setelah 15 menit Kue bolunya sudah matang teman-teman Bisa kita angkat Selanjutnya tinggal kita keluarkan dari dalam cetakan seperti ini Ini mudah ya untuk mengeluarkannya Nah ini dia hasilnya teman-teman Jadinya cantik banget ya Lanjut keluarkan sisa bolunya dari dalam cetakan Dan ini dia teman-teman Bolu susu mini coklat kejunya sudah jadi Hasilnya sangat banyak ya teman-teman Dan ini juga cakep banget Cocok banget ya Ini kalau mau jadiin ide jualan Ataupun isian snack box Dari dekat seperti ini tampilannya teman-teman Hasil bolunya sangat cantik dan juga lembut Sekarang kita belah Nah kelihatannya teman-teman Ini tekstur dari bolunya beneran lembut Sekarang kita cobain dulu Bismillahirrohmanirrohim Hmm Ini rasanya enak teman-teman Manisnya pas, gak berlebihan Bolunya juga lembut Rasa coklat mesis dan juga kejunya juga Semakin menambah mantep ya Oke teman-teman Sekian dulu ya video dari saya hari ini Semoga resepnya bermanfaat Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini sampai selesai Sampai jumpa di video saya berikutnya Assalamualaikum